Halo Cangkru Kanesia, salam sehat, salam sejahtera, salam Pancasila, salam Bila Negara dan salam Solidaritas Kemarin 1 Juni diperingati sebagai Harlah Pancasila Mengusung tema Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global Nah dulu pada saat saya sekolah itu masih ada penataran P4 Pertumbuhan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Nah kira-kira dari teman-teman Cangkru Kanesia semua masih ada yang ingatkah Atau masih atau pernah dapat penataran P4 atau tidak sama sekali Nah ini saya sampaikan beberapa hal Yakni 45 butir P4 atau Peduman Penghayatan Pengamalan Pancasila Yang diambil dari 5 sila Mulai dari Ketuhanannya Maesha Kemalusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan Serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila pertama Ketuhanannya Maesha Ini ada 7 nilai Yakni pertama manusia Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhannya Maesha Kedua manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhannya Maesha Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab Ketika mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama Antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maesha Kemudian keempat Membina kerugunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maesha Kelima Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maesha adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia Dengan Tuhan Yang Maesha Karena mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing Terakhir untuk butir sila ke satu yakni yang ketujuh Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maesha kepada orang lain Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Ada sepuluh butir nilai Yang pertama mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maesha Kedua mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia Tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kerudukan sosial, warna kulit dan sebagainya Nilai ketiga mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia Kemudian nilai keempat mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro Yang kelima mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain Keenam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Ketujuh gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Nilai kedelapan berani membela kebenaran dan keadilan Kemudian yang ke sembilan Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia Nilai terakhir di sila kedua Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain Sila ketiga persatuan Indonesia Ini ada tujuh putir nilai dari sila ketiga Yang pertama mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara Sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan Kedua sanggup dan rela pekorban Untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan Yang ketiga mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa Yang keempat mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia Yang kelima memelihara ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, pegamen abadi dan keadilan sosial Yang keenam mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bineka Tunggal Ika Nilai terakhir yang ketujuh untuk sila ketiga Yakni memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Sila kelima kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Ini ada 10 butir nulai dari sila empat Yang pertama sebagai warga negara dan warga masyarakat setiap manusia Indonesia Mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama Kedua tidak boleh memaksakan kendak kepada orang lain Ketiga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Keempat musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan Nilai kelima menghormati dan menginung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah Kemudian yang keenam dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah Nilai ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan Kemudian kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati muraini yang nuhur Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa Menyumbung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan Dan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama Nilai terakhir untuk sila keempat, nilai ke-10 memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan Sila terakhir dari Pancasila, yakni sila 5 Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ini ada 10 butir nilai dari sila 5 Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur Yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Keempat, menghormati hak orang lain Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri Kenan, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain Tujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah Kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum Kesembilan, suka bekerja keras Sepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama Nilai terakhir atau putar terakhir di sila kelima, yakni yang kesebelas Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial Nah, itu tadi adalah putir-putir atau 45 putir dari pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Atau di singkat P4 Mudah-mudahan ini mengingatkan kembali walaupun sekarang ini terkait TAPS MPR ini sudah dibekukan Namun ini tidak kalah pentingnya untuk kita menggali nilai dari Pancasila yang terdiri dari 5 sila Salam sehat, salam solidaritas, salam bela negara Dan tentu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!